Nah nanti dulu, gak percaya kalau ini dari Pekalongan, gak bawa batik tulisnya. Kata yang belakang, ada batik mana ini, batuk. Kalau yang gede-gede batuk, kecil-kecil batik. Baik, berikutnya dari Majelis Talim Al-Hikam Majaleka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Majelis Talim Khundijatul Kubru Kalilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kalilandak banjar negara ya Bu ya. Alhamdulillah. Gak percaya lagi. Gak percaya, kenapa tuh? Gak ada getuk gorengnya. Saya pikir gak ada landak ya Bu. Kalau dia bilang gak ada getuk goreng, diem di Bu. Kayak merasa berdosa gitu ya. Ngebawa sesuatu gitu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Saya maafkan. Gak apa-apa Bu, tapi kalau bisa ya ada. Selanjutnya Majelis Talim, Bapak-Bapak mengapa berdiri ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak-Bapak begitu. Udah berdiri, udah ngerapi. Tengok sana, tengok. Langsung aja Bapak-Bapak. Kalau udah begitu mah ketahuan Bapak-Bapak sama istri takut. Berdiri langsung, Assalamualaikum gitu ya. Tengok dulu kayak orang mau nyebrang gitu. Baik. Setangkai mawar merah berduri. Assalamualaikum. Dipetik untuk kekasih hati. Assalamualaikum. Hei kamu jangan suka iri. Assalamualaikum. Karena iri itu penyakit hati. Assalamualaikum. Ya. Jangan suka iri ya. Baik itu pemirsa dirumah maupun ibu-ibu yang ada disini. Jadi tema kita hari ini adalah, iri kok tiap hari. Iri kok tiap hari udah kayak siraman kolbu tiap hari ya. Masya Allah. Ustadz, iri ini kan salah satu dari penyakit hati. Tapi kalau irinya tiap hari ini penyakitnya kronis banget. Tengoknya posat. Emang gua posat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang tema kita bagus. Iri kok setiap hari lah. Itu memang benar. Itu tinggal nambahin. Iri kok setiap hari lah. Memang sudah benar. Benar. Mau bilang gimana. Ya. Gak usah yang bilang begitu-begitu. Kadang-kadang itu kita-kita ini pendakwah. Ada saudara kita yang dakwah lain itu laris. Kita gak dakwah-dakwah aja jengkel. Ya Allah. Iya bener-bener. Padahal ruang likupnya dakwah. Ada dakwah aja masih jengkel. Beneran. Itu dakwah kok bisa kayak gitu ya. Aku kagak. Ya udah mulai itu grogotin. Lupa kalau dia itu pendakwah. Iya betul. Kenapa? Saya sering denger masalahnya. Apalagi yang biasa ya. Jadi intinya adalah. Iri itu sebenarnya seseorang yang jarang sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Iya. Jarang sekali bersyukur. Dia akan meminta lebih. Jadi meminta lebih. Lihat orang susah dia seneng. Lihat orang seneng dia yang merasa susah. Kan begitu ya orang-orang iri itu ya. Jadi itu kurang bersyukur. Padahal apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang tersebut. Itu sebenarnya sudah sepadan dengan apa yang dia ikhtiarkan. Jadi gak usah iri. Iri. Ketemu sama tetangganya. Di mana tetangganya itu punya suami ganteng. Suaminya udah. Udah. Itu iri. Itu diiriin. Ya sudah lah. Dulu kenapa mau dilamar ya. Ya gak usah lah. Udah diterima aja. Disyukuri. Siapa tahu yang suaminya seperti itu gak tahunya. Sholatnya rajin. Ya. Kemudian dia bisa mendidik istri anak-anaknya. Baik ya Pak Ustaz ya. Alhamdulillah rezekinya itu mengeluber. Masih aja iri apanya diirin. Kemudian dia tanyain kalau boleh ganti suami mau ganti suami gitu. Jangan ya ibu ya. Ganteng. Jadi intinya adalah iri itu menyakit hati. Iri itu adalah penyakitnya orang yang susah sekali bersyukur pada Allah Ta'ala. La insha kartum la zidana kum. Wa la inka fatum inna adabila sadid. Jadi bersyukurlah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Nikmat. Nikmat itu bukan hanya cuma materi. Nikmat itu tidak materi yang kelihatan mata kita ini lubuk. Enggak. Nikmat itu sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan izin. Kita bisa jalan ke siraman kolbuk itu diizinkan kaki kita itu melangkah sampai sini. Disyukuri. Allah mengizinkan kita itu bisa tolabil ilmi disini. Disyukuri nih otak kita mampu mencerna dengan baik. Disyukuri telinga kita itu mampu mendengar dengan baik. Itu aja disyukurin ya. Semuanya. Ibu bisa tersenyum, bisa senang. Lihat aduh Alhamdulillah bisa lihat Mas Bobi ganteng gak taunya. Yang satunya, ah emang bener apa? Loh iya ganteng kok biasa aja saya lihat. Tanyain, bu minus berapa? 17. Oh ya sudah. Intinya adalah semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala disyukuri. Apalagi materi. Materi itu hanya godaan dunia biasa. Diikhtiari, dicari boleh. Mau dicari yang besar boleh silahkan. Tetapi jangan sampai nanti materi itu menguburkan iman kita dari Allah Ta'ala. Jangan kebanyakan seperti itu. Ya. Saya pernah mendengar. Pernah. Jadi gak sering sih. Pernah mendengar. Seseorang bilang. Ustadz. Loh. Salahkah saya kalau rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kelihatannya enak loh itu. Salahkah saya kalau rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bersenang-senang. Loh kan bingung saya jawabnya. Saya tetap jawab. Salah. Ya. Karena rezeki itu bukan untuk bersenang-senang. Harusnya rezeki itu untuk beribadah. Ya. Untuk beribadah. Silahkan ibadah jenis apa aja pakai rezeki. Silahkan. Kalau memang dia maksudnya bersenang-senang itu pergi ke Paris. Pergi ke Eropa. Pergi ke Amerika. Itu bersenang-senang. Kalau dia memang pergi ke Paris. Dia cari. Gimana cara makan halal di Paris itu gimana ya. Dia belajar di situ. Gimana nanti saya sholatnya ya. Dia mencari di situ. Boleh dia seperti itu. Jadi istilahnya rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu alat untuk beribadah. Jadi bukan alat untuk bersenang-senang. Saya pernah mendengar kata-kata dari salah satu orang itu. Dan saya kaget. Saya kaget. Tapi memang ya sudah lah biarin. Karena memang bagaimanapun juga tetap ada saudara kita yang seperti itu. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan beliau itu kembali jalan Allah. Amin. Karena memang beliau lagi diberi rezeki yang sangat besar. Sangat besar. Tapi saya sedih. Aduh. Gak usah ceritain itu. Saya gak iri dengan hartanya. Saya hanya kepengen sama hartanya. Pengen ya. Pengen. Pengen. Nanti disalurkan banyak-banyak. Ya. Kenapa pengen hartanya yang besar? Harus ada etikat untuk baik. Gimana? Sebentar lagi duhon. Kan gitu ya. Harus cari lahan yang besar. Kenapa yang bisa bercocok tanam. Bisa nanam ikan dan sebagainya. Kalau duhon listrik mati. Air mati. Semua mati. Semua mati. Semua mati. Yang di Jakarta ini gak bisa kemana-mana. Gak bisa makan. Gak bisa ini. Semua kembali ke desa. Kalau bisa kembali. Karena kendaraan mati semua. Di sini lah kita harus berpikir. Bahwa kita harus eksis. Hidup. Menjaga akidah kita. Karena Allah. Jadi jangan sampai iri. Mulai detik ini belajar untuk tidak iri. Dapet suami ganteng. Alhamdulillah. Dapet suami yang kurang ganteng dikit. Alhamdulillah. Kalau yang gak gantengnya banyak. Gak gantengnya banyak. Tetep ganteng kok saya. Bukan Pak Ustadz. Tetep Alhamdulillah Pak Ustadz. Oh ya Alhamdulillah. Dapet istri cantik. Alhamdulillah. Ya cantiknya kurang dikit. Alhamdulillah kan gitu. Hanya kurang ya. Kenapa kurang. Gak tau nya pada waktu nilai hari ini. Tadi pagi rambutnya itu brodol tiga. Kan kurang. Kurang. Dihitung ya. Dihitung kurang. Jadi janganlah iri. Karena itu akan menjadi. Rusaknya akidah kita. Dan pasti. Masuk neraka. Pasti. Kalau itu sudah pasti. Jadi jangan bermain-main dengan iri. Walaupun itu selalu. Ada di hati kita. Belajar. Belajar. Hanya itu. Kita semua belajar. Termasuk saya. Belajar. Ya. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Bisa di rumah juga ibu-ibu jamaah yang ada di studio. Iri merusak hati. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya iri adalah. Memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tema kita episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Selain satu ini. Tetap di. Silahkan kolbu. Sejuka hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.